Hai, kamu sudah mendengarkan 8.9.9 FM Sesamata Radio. Selamat pagi pendengar 8.9.9 FM Sesamata Radio, Radio Kita Semua. Jumpa lagi dengan saya Widya Indrayani dan Rani Syatira dalam program Kabar Negriku Mengupas Fakta Menyuarakan Kebenaran. Sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk Anda pagi ini. Di antaranya, kasus petani Subang ditipu sebesar 598 juta satu polisi jadi tersangka. Nahas, huruf T anjungan Tora Japang Telosari Robo hingga pengunjung Tewas. Pegawai koperasi yang hilang ditemukan Tewas dikubur di belakang distro. Informasi pertama mengenai kasus petani Subang yang ditipu senilai 598 juta. Satu polisi jadi tersangka. Anggota polisi bernama Aibtu Henipus Pitaningsi ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan terhadap petani asal Subang, Jawa Barat. Petani itu pernah memberikan uang senilai 598 juta agar anaknya diterima sebagai poluan 2016 silam. Selain Henipus, Polis Metro Jakarta Barat juga menetapkan seorang pecatan polisi bernama Asep Sudirman sebagai tersangka. Heni dan Asep diketahui merupakan pasangan suami istri. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi mengatakan ada 3 orang termasuk salah satu anggota polisi aktif yang terlibat dalam kasus itu. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Barat. Informasi selanjutnya datang dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nasib nahas dialami seorang pria berinisial MY saat berkunjung ke pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Pria itu meninggal dunia usai huruf T pada anjungan Toraja di pantai Losari mendadak robo. Insiden maut itu bermula saat korban MY dan empat rekannya hendak bersantai di pantai Losari, Makassar selasa 25 Juni sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia bagian tengah. Korban lalu bersandar di huruf T pada Tugu Toraja, sementara temannya yang lain bersandar di huruf yang lain. Insiden itu menyebabkan korban mengalami luka yang cukup parah, hingga akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia usai sempat dilarikan ke rumah sakit. Hai, kamu sedang mendengarkan 8.9,9 FM Sesamata Radio. Pendengar kembali di 8.9,9 FM Sesamata Radio, radio kita semua. Informasi terakhir sekaligus mengakhiri berita hangat yang telah kami rangkum datang dari kota Palembang. Anton Eka Saputra, 35 tahun, pegawai koperasi yang dilaporkan menghilang beberapa minggu lalu, ditemukan tewas dalam keadaan terkubur. Korban ditemukan terkubur di halaman belakang distro, kawasan Meskerabet, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Soekarami, Palembang, Rabu 26 Juni 2024. Sebelumnya, korban sempat dilaporkan keluarganya menghilang pada Sabtu 8 Juni 2024 lalu ke polisi. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satres Kimpol Restabes, Palembang, langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton dikubur di belakang rupo distro yang ada di perumahan Maskerabet, Palembang. Kapol Restabes, Palembang, Kombes Haryo Sugihartono mengatakan tim identifikasi Satres Kimpol Restabes, Palembang, bersama tim forensik rumah sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang, masih melakukan evakuasi terhadap jinasa korban. Hasil dari penyelidikan sementara, korban dibunuh saat melakukan penagihan. Saat ini juga pihaknya telah menangkap satu orang pelaku yang ikut dalam aksi pembunuhan. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang telah menemani kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mendengarkan kabar negeriku di setiap hari Rabu, hanya di Sesemata Radio, radio kita semua. Saya Rani Syatira dan saya Widya Indrayani. Selamat pagi, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!